Halo bos, jangan lupa like dan subscribe secara gratis bosku, terima kasih. Bursa transfer Liga 1 Persija terus cari pengganti Marco Simic. Ada berita transfer pemain yang memilih untuk meninggalkan klub lamanya. Ada juga kabar transfer pemain yang mendapatkan klub baru untuk mengarungi Liga 1 musim depan. Dan Persija Jakarta terus dilirik dengan bursa transfer dengan beberapa pemain sebagai pengganti Marco Simic untuk Liga 1 musim depan. Lalu, bagaimana berita transfer Liga 1 terbaru? Berikut kami berikan ulasan selengkapnya. Boas Solosa menuju PS Sleman. Mantan pemain Persipura yang baru dilepas Borneo FC, Boas Solosa menjadi incaran PS Sleman dan tim promosi Ran Cilegon FC. Mantan pemain timnas Indonesia Boas Solosa resmi memilih bergabung dengan PS Sleman yang rencananya bakal mendatangkan eks Persipura lainnya. Musim lalu, Boas Solosa bermain dalam 22 pertandingan dengan mencetak 3 gol dan 1 asis untuk Borneo FC. Silvio Escobar gabung klub Liga 2. Mantan pemain Madura United, dan Persija Jakarta Silvio Escobar akhirnya berlabuh ke tim Liga 2 Semen Padang. Pemain yang juga merupakan pemain naturalisasi tersebut bergabung dengan Semen Padang pada tanggal 27 Mei tahun 2022. Musim lalu, Silvio Escobar bermain dalam 25 pertandingan tanpa menyumbang gol maupun asis untuk Madura United. Dan Persija dikaitkan dengan mantan striker Chelsea. Persija Jakarta terus melangkah ke depan dengan beberapa pemain sebagai pengganti Marco Simic untuk Liga 1 musim depan. Mereka dikaitkan dengan ex-striker Chelsea dan timnas Perancis, Loic Remy. Loic Remy yang kini bermain klub Turki, Adana Demir Spor. Meski begitu, isu ini masih sebatas rumor yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Saat ini, Loic Remy yang berusia 35 tahun memiliki nilai pasar 3 rupiah, 48 miliar. Namun, kontraknya bersama Adana Demir Spor akan habis tanggal 30 Juni tahun 2022 mendatang sehingga ia bisa pergi dengan bebas transfer. Dua hasil Drawing Turnamen Pramusim tahun 2022 sampai empat tuan rumah dan grup Cenraka. Drawing Turnamen Pramusim itu sudah dilaksanakan pada hari ini. Turnamen tahun ini akan memainkan 42 pertandingan dari babak penyisihan hingga partai puncak. Turnamen ini sudah memilih empat kota tuan rumah pada babak penyisihan grup, yaitu Solo, Samarinda, Malang, dan Bandung. Turnamen ini bakal dibuka pada tanggal 11 Juni tahun 2022. Laga babak penyisihan sendiri bakal dilangsungkan pada tanggal 11 sampai tanggal 28 Juni tahun 2022. Pihak panitia sendiri yang diwakili oleh Direktur Operasional PT LIB, Sujarno mengatakan bahwa dalam satu hari bakal ada dua pertandingan, yaitu jam 4 sore dan malam hari. Jadwal pasti bakal dikonfirmasi setelahnya. Rinciannya ada 32 pertandingan di babak penyisihan grup. Grup A, 1 Persis Solo, 2 PSIS Semarang, 3 Dewa United, 4 Persita Tangerang, 5 PSS Sleman, Grup B, Tuan Rumah, Samarinda, 1 Borneo FC, 2 Barito Putera, 3 Persija Jakarta, 4 Ran Cilegon FC, 5 Madura United, Grup C, Tuan Rumah, Bandung, 1 Persib Bandung, 2 Bayangkara FC, 3 Bali United, 4 Persebaya Surabaya, Grup D, Tuan Rumah, Malang, 1 Arema FC, 2 Persikabos 1973, 3 PSM Makassar, 4 Persik Kediri.